Intro Sebuah novel filsafat yang ditulis oleh Justin Garder Dengan judul Dunia Sofi Kita mau masuk ke episode ke delapan Athena Beberapa bangunan tinggi bangkit dari reruntuhan Sejak itu ibu Sofi mengunjungi seorang teman Begitu dia keluar rumah Sofi mendatangi taman dan pergi ke sarangnya Disana dia menemukan sebuah paket tebal di samping kaleng kue besar Sofi menyobeknya hingga terbuka Sebuah kaset video Dia berlari kembali ke rumah Sebuah kaset video Bagaimana bisa sang filosof tahu mereka mempunyai VCR Dan apa yang ada di dalam kaset itu Sofi memasukkan kaset itu ke dalam Pemutarannya Sebuah kota yang berantakan muncul di layar televisi Ketika kamera membidik Akropolis Sofi menyadari bahwa itu pastilah Athena Dia sudah sering melihat gambar-gambar yang menunjukkan reruntuhan disana Itu adalah rekaman langsung Para turis berpakaian musim panas dengan kamera tersandang di bahu berkerumun di seputar reruntuhan Salah seorang di antara mereka tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman Itu lagi Tidakkah itu berbunyi Hilde Setelah 1-2 menit Tampak gambar close up seorang pria setengah umur Dia agak pendek dengan janggut hitam yang dicukur rapi Dan mengenakan sebuah baret biru Dia memandang ke arah kamera dan berkata Selamat datang di Athena Sofi Seperti yang mungkin kamu duga Akulah Alberto Notch Jika tidak Aku akan mengulangi pertanyaanku Bahwa si kelinci besar tengah ditarik keluar dari topi pesulap alam raya Kami sedang berdiri di Akropolis Kala itu berarti benteng Atau yang lebih tepat lagi Kota di atas bukit Manusia telah ada di sini sejak zaman batu Alasannya tentu saja adalah lokasinya yang unik Dataran tinggi memberi perlindungan kuat dari serangan musuh Dari Akropolis dapat dilihat dengan jelas salah satu pelabuhan terbaik di Laut Tengah Ketika orang-orang Athena awal mulai berkembang di wilayah bawah dataran tinggi itu Akropolis digunakan sebagai kubu dan kuil suci Pada paruh pertama abad ke-5 sebelum masehi Sebuah perang sengit berlangsung melawan bangsa Persia Dan pada 480 Raja Persia Cerces merampas Athena dan membakar seluruh bangunan batu di Akropolis Satu tahun kemudian Bangsa Persia berhasil dikalahkan Dan itulah awal zaman keemasan Athena Akropolis dibangun kembali Lebih hebat dan lebih indah daripada sebelumnya Dan kini semata-mata menjadi kuil suci Inilah masa ketika Socrates berkelana di jalan-jalan dan alun-alun Berbicara dengan para penduduk Athena Dengan demikian Dia telah menyaksikan kelahiran kembali Akropolis Dan menyaksikan pembangunan seluruh gedung indah yang kita lihat di sekitar itu Dan betapa hebatnya lingkungan bangunan itu Di belakangku kamu dapat melihat kuil terbesar Parthenon yang berarti tempat sang perawan Itu dibangun sebagai penghormatan kepada Athena Dewi pelindung Athena Struktur marmer yang sangat besar itu tidak mempunyai satu garis lurus pun Keempat sisinya sedikit melengkung sehingga membuat gedung itu tampak tidak terlalu berat Lepas dari dimensi-dimensinya yang kolosal Ia memberi kesan ringan Dengan kata lain Ia memberi ilusi optik Tiang-tiangnya sedikit melengkung ke dalam Dan akan membentuk piramida setinggi 1500 meter Jika membubung lurus ke atas kuil Kuil itu tidak berisi apa-apa Kecuali sebuah patung Athena setinggi 12 meter Marmer putihnya Yang pada masa itu dilukiskan dengan warna-warna yang cemerlang Dikirimkan kesini dari sebuah gunung sejauh 6 kilometer Sofi duduk ketakutan Apakah ini benar-benar sang filosof yang sedang berbicara dengannya? Dia pernah melihat profilnya sekali itu dalam kegelapan Mungkinkah itu orang yang sama yang kini berdiri di Akropolis di Athena? Pria itu mulai berjalan sepanjang kuil dan kamera mengikutinya Dia berjalan tepat ke ujung teras dan menunjuk ke arah pemandangan di depan Kamera memusatkan pandangan pada sebuah teater yang terletak di bawah dataran tinggi Akropolis Di sana kamu bisa melihat teater Dionysius Kuno Lanjut pria dengan Baret itu Ini barangkali teater paling tua di Eropa Disinilah tragedi-tragedi besar Aesilus, Sofolses, dan Euripides ditampilkan pada zaman Sokrates Sebelumnya aku pernah menyebut-nyebut Raja Oedipus yang bernasib buruk Tragedi mengenainya oleh Sofocles pertama kali ditampilkan disini Tapi mereka juga memainkan komedi Penulis komedi terbaik adalah Aristophanes Yang juga menulis komedi balas dendam mengenai Sokrates sebagai badut Athena Tepat di belakang Kamu dapat melihat tembok batu yang digunakan para aktor sebagai latar belakang Itu disebut skin Dan merupakan asal-usul dari kata bahasa Inggris skin Secara kebetulan kata teater berasal dari sebuah kata kuno Yunani yang berarti melihat Tapi kita harus kembali kepada para filosof, Sofi Kita akan berkeliling Parthenon dan turun melalui gerbang Pria kecil itu berjalan di sekeliling kuil besar dan melewati beberapa kuil yang lebih kecil di sebelah kanannya Lalu dia mulai menuruni beberapa anak tangga di antara beberapa tiang tinggi Ketika dia sampai di kaki Akropolis Dia mendaki sebuah bukit kecil dan menunjuk ke arah Athena Bukit tempat kami berdiri dinamakan Aeropagos Disinilah pengadilan tinggi memberikan putusannya dalam sidang-sidang pembunuhan Beratus-seratus tahun kemudian Santo Paulus Sang Utusan berdiri disini dan berkutbah mengenai Yesus dan agama Kristen kepada orang-orang Athena Kita akan kembali pada apa yang dikatakannya disini dalam kesempatan lain Di sebelah kiri kamu dapat melihat runtuhan lapangan kota tua di Athena Agora Dengan perkecualian kuil besar He Paestos Dewa para pandai besi dan pekerja logam Hanya beberapa balok marmer yang berhasil dilestarikan Mari kita ke bawah Saat berikutnya Dia muncul di antara runtuhan kuno Jauh tinggi di kaki langit Di puncak layar Sofi Menjulang kuil Athena yang monumental di Akropolis Guru filsafatnya telah duduk di atas salah satu balok marmer Dia memandang ke arah kamera dan berkata Kami duduk di Agora kuno di Athena Suatu pemandangan yang menyedihkan bukan? Kini maksudku Tapi dulu Ia dikelilingi oleh kuil-kuil indah Gedung-gedung pengadilan dan kantor-kantor publik lainnya Toko-toko Sebuah gedung konser Dan bahkan sebuah bangunan olahraga yang besar Semuanya terletak di seputar alun-alun Yang merupakan sebuah ruang terbuka yang sangat luas Seluruh peradaban Eropa Diawali dari daerah sederhana ini Kata-kata seperti politik dan demokrasi Ekonomi dan sejarah Biologi dan fisika Matematika dan logika Teologi dan filsafat Etika dan psikologi Teori dan metode Ide dan sistem Semuanya berasal dari populasi kecil Yang kehidupan sehari-harinya Terpusat di alun-alun ini Disinilah Sokrates melewatkan Sebagian besar waktunya Berbicara dengan orang-orang yang ditemunya Dia mungkin pernah menghentikan Seorang budak yang sedang membawa Toples minyak jaitun Untuk mengajaknya bercakap-cakap Dan menanyakan kepada orang yang sedang sial itu Sebuah pertanyaan filosofis Sebab Sokrates beranggapan bahwa Seorang budak mempunyai akal sehat yang sama dengan seorang pria terhormat Barangkali dia sedang terlibat dalam pertengkaran seru dengan salah seorang warga negara Atau dalam pembicaraan lembut dengan muridnya yang masih muda Plato Sungguh luar biasa Kalau dibayangkan Kita masih berbicara tentang filsafat Sokrates atau Plato Tapi menjadi Plato atau Sokrates yang sebenarnya tentu lain soal Sofi memang beranggapan itu luar biasa Namun menurutnya Sama luar biasanya Cara sang filosof tiba-tiba berbicara kepadanya Dalam sebuah pita video yang telah dibawa ke tempat persembunyiannya Di taman oleh seekor anjing misterius Sang filosof bangkit dari balok marmer yang didudukinya Dan berkata perlahan Memang sebelumnya kuniatkan untuk membiarkannya begitu saja Sofi Aku ingin kamu melihat akropolis dan sisa-sisa agora kuno di Athena Tapi aku belum yakin kalau kamu telah menangkap betapa indahnya lingkungan disini dulu Maka aku tergoda untuk melangkah sedikit lebih jauh Sangat tidak biasa tentu saja Tapi aku yakin kita dapat merahasiakan ini Nah bagaimanapun selintas pandangan sudah cukup memadai Dia tidak berbicara lagi Tetapi tetap berdiri disana lama Memandang ke arah kamera Tiba-tiba beberapa gedung tinggi bangkit dari reruntuhan Seakan-akan dengan kekuatan sihir Seluruh gedung itu sekali lagi berdiri Di atas kaki langit Sofi masih dapat melihat akropolis Tetapi gini bangunan itu dan seluruh gedung di lapangan tampak baru Semuanya dilapisi emas dan dicat dengan warna-warna berkilauan Orang-orang yang berpakaian meriah berjalan-jalan di seputar alun-alun Sebagian penyandang pedang Yang lain Menunggangi Menyungji Kendi di kepala Dan salah seorang di antara mereka Mengepit segulung lontar Di bawah lengannya Selanjutnya Sofi mengenali guru filosofatnya Dia masih mengenakan baret biru Tapi kini berpakaian tunik kuning dengan gaya yang sama seperti semua orang lain disitu Dia mendatangi Sofi Memandang ke arah kamera dan berkata Ini lebih baik Kini kita berada di Atena jaman kuno Sofi Aku ingin kamu datang sendiri kesini Kita berada di tahun 402 sebelum masehi Hanya 3 tahun sebelum Socrates meninggal Aku harap kamu menghargai kunjungan eksklusif ini Sebab sangat sulit untuk menyewa sebuah kamera video Sofi merasa pusing Bagaimana bisa orang yang aneh ini berada di Atena 2400 tahun yang lalu Bagaimana bisa dia menyaksikan sebuah film video dari suatu zaman yang sama sekali berbeda Tidak ada video di jaman kuno Jadi mungkinkah ini sebuah film Tapi Semua gedung marmer itu tampak nyata Jika mereka telah membangun kembali seluruh halon-halon kuno di Atena itu Dan juga Akropolis hanya demi sebuah film Adegan itu pasti besar sekali biayanya Bagaimanapun Harga itu akan terlalu mahal Jika hanya untuk mengajari Sofi tentang Atena Pria berbaret itu mendongak kembali ke arah Sofi Apakah kamu melihat kedua pria di sana Di bawah barisan tiang penopang atap? Sofi melihat seorang pria tua dengan tunik kusut Dia mempunyai janggut yang tidak terurus Hidung pendek dan besar Sepasang mata seperti gerek kayu Dan pipi tembem Di sampingnya berdiri seorang pria ganteng Itulah Sokrates dan muridnya yang masih muda Plato Kamu akan bertemu sendiri dengan mereka Sang filosof mendatangi kedua pria itu Melepaskan baretnya dan mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami Sofi Itu pasti pembicaraan dalam bahasa Yunani Lalu dia memandang ke arah kamera dan berkata Aku katakan kepada mereka Bahwa kamu seorang gadis Norwegia Yang sangat ingin bertemu dengan mereka Maka Kini Plato akan memberi beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan Tapi Kita harus melakukannya cepat-cepat Sebelum para pengawal menemukan kami Sofi merasa darah mengaliri pelipisnya Ketika pria muda itu melangkah maju dan memandang kamera Selamat datang di Athena Sofi Katanya dengan suara lembut Dia berbicara dengan aksen pada suaranya Namaku Plato Dan aku akan memberimu empat tugas Pertama Kamu harus memikirkan bagaimana seorang tukang roti membuat 50 buah kue yang persis sama Selanjutnya Kamu dapat menanyakan kepada dirimu sendiri mengapa semua kuda itu sama Lalu Kamu harus memutuskan apakah manusia itu mempunyai jiwa yang kekal Dan akhirnya Kamu harus menjawab apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana Semoga sukses Lalu gambar di layar televisi menghilang Sofi memutar dan memutar kembali pita itu Tapi dia sudah melihat semua yang terkam di sana Sofi berusaha untuk memikirkan segalanya dengan jernih Namun Begitu dia memikirkan sesuatu Sesuatu yang lain menyerbu masuk sebelum dia selesai memikirkan yang pertama hingga tuntas Dia sudah tahu sejak awal bahwa guru filsafatnya eksentrik Tapi ketika dia mulai menggunakan metode pengajaran yang menyimpang dari hukum alam Sofi menganggap dia sudah melangkah terlalu jauh Apakah dia benar-benar telah melihat Socrates dan Plato di televisi? Tentu saja tidak Itu mustahil Tapi jelas itu bukan film kartun Sofi mengeluarkan kaset dari pemutar video dan lari ke atas menuju kamarnya dengan benda itu Dia meletakkannya di rak paling atas bersama semua balok Lego Lalu Dia tenggelam di tempat tidurnya Kelelahan dan jatuh tertidur Beberapa jam kemudian Ibunya masuk ke kamar Dia menggoyang-goyang Sofi dengan lembut dan berkata Ada apa Sofi? Hmm Kamu pergi tidur dengan mengenakan baju lengkap Sofi mengedip-ngedipkan matanya dengan mengantuk Aku baru saja pergi ke Athena Gumamnya Hanya itulah yang dapat dikatakannya sebelum dia berguling dan kembali tertidur Terima kasih dan bersambung ke episode 9 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!